Nah, namu ambo dharma, ambo orang Minang, orang Minang kabau, ambo lahir di buku tinggi, tapi ambo gandang di padang Ambo orang Minang, apa itu orang Minang? Orang Minang atau orang Minang kabau merupakan satu dari tiga atau dua suku yang masih mengandung material Maksudnya bahwa orang Minang penurunan sukunya itu dari garis ibu Berarti kapalo suku atau pangulu biasanya kami sabui, diturunkan dari garis keturunan ibu Nah, orang Minang biasanya terkenal sebagai orang nantarantau Orang nantarantau, di Jawa, di Kalimantan, di Sulawesi, di Malaysia, di Runei, di Japang, di Inggris, ada orang Minang Nah, orang Minang itu banyak nama dagang, menggalai Menggalai nasi, cari lihat saya lah, banyak nasi padang Rumah makan padang, Ajo, Umar Rumah makan padang, Nilis Banyak Bahkan kabarnya di Jawa, ada orang makan padang Makanya banyak orang sabui bahwa orang Minang itu orang yang suka menggalai Selain menggalai nasi, menggalai kain Awasnya yang bisa digalai, di Jawa, ada orang Minang Orang Minang, mengandungi falsafah, alam tak kambang, jadi guru Nah, apa itu maksudnya? Maksudnya adalah, apapun hal yang terjadi di alam, itu bisa mengambil pelajaran Contoh, contohnya adalah, Awwa Jutabiang Awwa Jutabiang kan selain sanda-manyanda tuh Awwa, manahan Tabiang, supaya Tabiang tidak longsor Tabiang, magiah tanah ke Awwa, supaya Awwa bisa tumbuh Orang Minang, itu suku banyak baca itu Kalau lah mengotak sama orang Minang, itu bisa sama lam sun tua Nah, hanti-hanti Jadi itu makanya, legenda, tambo, kabah, itu jarang yang dituliskan Banyak yang dicari, Tuhan, dari mului ke mului Biasanya lewek kabah, diiringi salu, wang rabat Itu bisa sama lam sun tua Nah, salah satu yang unik di Baso Minang adalah Bahwa tidak ada tingkatan baso Seperti di daerah lain yang ada tingkatan baso Yang disesokkan dengan pemakaian, nah di orang Minang nak do Yang berbeda cuma di pemakaian katu ganti Misal, ambo Itu pemakaian untuk formal Ataupun ke orang lebih tua Tapi misalkan Samu Gadang Itu bisa diganti sama aden Aden, kalau pemakaian kamu Itu bisa ke waang Waang itu untuk Samu Gadang Tapi kalau untuk yang lebih tua Atau yang di acara formal Biasanya wak menyambut gala Menyambut namu Misal, ya tua Tua mukun Nah, biasanya wak sabit kayak gitu Nah, ada pemakaian katu Kamu yang formal Itu dari Ambo Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih